Terima kasih Terutama kalau saya menguji coba kepada mahasiswa saya Karena terinspirasi Orang luar negeri Dia menyimpulkan Ternyata banyak orang yang gajiannya miliaran Jutaan Itu gak bahagia Banyak yang bunuh diri Punya perusahaan banyak Akhirnya dia melakukan uji coba Kepada mahasiswanya dua kelompok Kelompok yang pertama Dikasih uang Tapi tidak dipesen Bahwa uangnya bukan untuk sedekah Tapi uangnya dihabiskan Yang sebelah kelompok yang satu Uang yang dikasihkan itu Mohon jangan dimakan sendiri Dikasih kepada orang lain Dikasih kepada orang yang berhak Seminggu berikutnya datang Ternyata raut wajahnya berbeda Kelompok yang pertama Yang dikasih uang habis Itu biasa-biasa saja Gak ada kegembiraan Tetapi yang sebelah kiri Gembira gak kira-kira Wajahnya gembira Bahagia Seneng Ingat bukan rezekinya Bukan uangnya Uang siapa Uang orang lain Termasuk harta kita Adalah harta Bukan harta kita Masih ada hak orang lain Hak milik Allah Kalau Allah sudah ambil Gimana Tsunami Aceh Dan sebagainya Kita diingatkan hidup di dunia Coba sebentar Setidak-tidaknya manfaatnya Yang Allah tegaskan Dalam surah at-tolak Apa diantaranya Kalau kita berzakat Kita bertakwa kepada Allah Diberkakan Keberkahan dibukakan kepada Anda Dalam segala dimensi Berkah harta kita Uang sedikit Alhamdul Banyak Alhamdulillah Jangan inalilah ya Mendapat pertolongan Allah Nasrumin Allah Itu kita Kemudian rezeki Anda akan diberikan Diduga-duga Wa mayatawakal Allah Bahwa hasbu Barang siapa yang bertawakal Kepada Allah Akan diberikan rezeki Yang tidak disangka-sangka Saya akan Kasih kisah lah Biar semangat Motivasi Ini sebentar lagi Mau zuhur ya Ada guru TK Gajinya 300 ribu rupiah Kalau di Bonok Betung Ustaz Isar Midi Berapa Gaji guru TK 400 Alhamdulillah Anggaplah Di Bonok Betung ya Gaji guru TK Atau TPA 400 ribu Datang Ke Ustaz Sobirin Ustaz Tolong doain saya Gaji saya Biar naik Berapa naiknya Kalau kepala TK Berapa 500 Beda cepat ya Ustaz mudah-mudahan Doain gaji saya 500 ribu rupiah Atau Ustaz Sobirin Bagaimana caranya Biar sebaik saya doain Begini Ustaz Saya sedekakan Ini gaji saya 400 ribu Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan saya Menaksanakan Sholat Ya mulai Karena Allah Baca Quran Tahajud Dan yang sebaik Karena Allah Ikhlas Karena Allah Ternyata Apa yang terjadi Beberapa bulan berikutnya 8 bulan berikutnya Datang ke Ustaz Sobirin Tadi minta doanya Berapa doanya 400 Yang sebelum dilanjutkan Kata Ustaz Sobirin Mintanya berapa tadi 500 dikit amat Mintanya gitu ya Iya karena gak mungkin Ustaz Gaji 500 itu Udah paling top Udah paling hebat Karena kepala Kepala TK Tapi kenyataannya Gajinya bukan 500 Datang ke Ustaz Sobirin Ustaz Alhamdulillah Gaji saya bukan 500 ribu rupiah Gaji saya Alhamdulillah Sekarang 8 juta 300 ribu rupiah Alhamdulillah Ustaz Sobirin nanya Emang dari mana Kok bisa gaji 8 juta 300 ribu rupiah Begini Ustaz Kebetulan 3 bulan yang lalu Saya nikah Sama orang yang Gajian 8 juta rupiah Kira-kira bisa gak Seperti itu Apa yang bagi Allah Tidak bisa Allah gak akan nikah Bahkan diganjakan oleh Allah Minimal 10 kali lipat Sampai 700 kali lipat 10 kali lipat Nanti tolong cek Dalam Al-Quran Surah Al-An'am Ayat 160 Manja'a Bilhasanati Walau Asru'am Salihah Barang siapa Melaksanakan amal kebaikan Akan diganjarkan Minimal 10 Kali lipat tadi 300 ribu Jadi 8 juta Berapa kali lipat Itu sendiri dah Ya kan Bukan 10 kali lipat Kalau 7 kali lipat Butuh uang 1 juta rupiah Saya pikir Yaudah lah Saya bantu 1 juta rupiah Tapi luar biasa Allah Berikan kabul Yang luar biasa Saya ternyata dapat Beasiswa S3 Waktu itu Kalau di total Uangnya Kurang lebih 150 juta rupiah Ini kan Bi jenillah Yakin syaratnya Gak usah jauh-jauh Saya akan buktikan Kawan-kawan Bapak-bapak Biasanya di kantong Bapak-bapak Ada uang 100 ribu Ada uang 50 ribu rupiah Ada uang 20 ribu rupiah Ada uang 1 ribu Jujur Buat sedekah berapa Jujur-jujur Jujur Bener Kita kadang-kadang Tadi cari yang paling kecil Kalau bisa ya Kalau bisa diposok Nah ini anggap Kita sedekah 1 ribu rupiah Pas sholat jumat Mau makan cari Masakan badang Pas kita hitung-hitung Berapa yang 10 ribu rupiah Kita makan nikmat Pas makan mau bayar Eh ketemu kawan yang baik hati Jadi bayar gak kita Jadi gratis Ini janji Allah Ternyata bukan hanya di akhirat Tetapi Di dunia ini Lebih dari itu Ada bonus Pahala Yang tidak kita ketahui Langsung saja Untuk menyingkat India Matematika Impak sedekah Kalau kita punya uang 4 juta rupiah Sedekah 100 ribu Jadi berapa Kira-kira totalnya Hah 3 juta 900 Bukan berkurang ya Tapi dalam matematika Impak sedekah Itu tidak berkurang Tapi bertambah 4 juta dikurangi 100 ribu Itu bukan 3 juta 900 Tapi jadi berapa 4 juta 900 Dari mana Ingat Sedekah yang kita berikan Minimal Dilipatkan Berapa 10 kali lipat 100 ribu Dikali 10 1 juta 1 juta ditambah 4 juta 900 Itu kalau 10 kali lipat Kalau 7 kali lipat Kurang lebih 73 juta 900 ribu Ini yang Allah janjikan Tadi Yang awalnya muda Jadi sulit Yang awalnya Sukses Jadi gagal Gara-gara apa Ternyata kita Kurang bersegurkan Kurang impact Atau kita belum Membayar Zakat Atau belum mengeluarkan Wakaf yang Kita miliki Baik ini saja Barangkali karena Waktunya Sudah Menjelang juhur Semoga Kajian ini ada Manfaatnya Kalau memang nanti Masih dianggap kurang Mudah-mudahan ada Sesi-sesi yang lainnya Training-training Yang lainnya Belum dibahas Pikihnya ini Ya kan Karena saya lihat Waktunya ini Karena pikih zakatnya Kan harus ada Secara detail ini Dalilnya gimana Ngitungnya gimana Sebetulnya sudah disiapkan Itu ngitungannya Tapi karena waktunya Ya semoga ada manfaatnya Dari kita semuanya Air kata dari saya Ikan sepat Ikan gabus Ikan lele Direndam di air tawar Dan pakai daun katuk Kajiannya Jangan lama-lama Lebih cepat Lebih bagus Jangan bertele-tele Ya maaf Karena udah pada ngantuk Buat tomat Buat jempeda Tamat dah Makasih Semoga ada manfaatnya Kita tutup dengan doa Penutup majlis Semoga manfaat semuanya Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Allah ila ila Anta Astagfirullah Tuhu Bulaik Mohon maaf atas Sekarang keurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih